Sukabumi, puluhan anggota PGRI, organisasi guru olahraga dan orang tua murid mendatangi SDN Benteng Tiga Kota Sukabumi, Kamis, 301-2020. Mereka meminta guru honorer, inisial EP, yang diistirahatkan mengajar karena dugaan kekerasan kepada muridnya untuk kembali mengajar di sekolah tersebut. Mediasi sempat kembali dilakukan, kali ini dipimpin oleh Camat Warudoyong Samiyarto dan pihak Kelurahan Benteng. Polisi juga terlihat berjaga di sekitar lokasi. Ketua PCPGRI Kecamatan Warudoyong Agus Budiman membenarkan kedatangannya ke sekolah sebagai bentuk solidaritas kepada EP yang diberhentikan mengajar, hasilnya memang ada kehilafan dari orang tua dan guru yang bersangkutan. Harapan kami dari PGRI, media juga bisa menginformasikan kembali apa yang terjadi, intinya nama baik teman kami dikembalikan, tutur Agus. Bakar juga, anak ngaku dipukul guru, orang tua datangi SD Benteng 3 Sukabumi menurut Agus, EP kembali mengajar selain keinginan PGRI dan rekan-rekan seprofesi lainnya juga merupakan keinginan orang tua siswa SDN Benteng 3, tokoh masyarakat. Orang tua siswa berharap beliau kembali mengajar posisi SDN Benteng 3 kekurangan guru, jadi keinginan untuk kembali mengajar bukan tuntutan kami saja tapi juga orang tua, ujar Agus. Suasana haru terlihat saat EP datang ke sekolah, ia terlihat berpelukan dengan beberapa rekan sejawatnya. Tangisan juga pecah melihat EP yang menggunakan kopiah hitam, datang ke sekolah. EP juga sempat berpelukan dengan orang tua siswa yang sempat melaporkan dugaan pemukulan yang diterima oleh anaknya. Kepada awak media, ia sendiri mengaku memilih mengundurkan diri karena hanya ada dua opsi yang ditawarkan kepadanya saat mediasi pada Selasa, 281-2020. Lalu, menurutnya opsi itu mengundurkan diri atau dilaporkan ke polisi atas perbuatannya, saya memilih untuk mengundurkan diri kemarin hasil musyawarah, itu juga saya lakukan untuk menghindari hal pemberitaan yang negatif di dunia pendidikan. Intinya tidak ada asap kalau tidak ada api. Prinsip saya sejak pertama sudah mengaku kesalahan, kalau memang tidak berbuat kesalahan, tentu akan saya kejar sampai akhirat, tutur EP. EP kembali mengakui sikapnya yang disorot itu merupakan kesalahan, namun dia menolak tindakannya itu sebagai aksi kekerasan, kemarin hanya refleks saja. Ketika saya tanya siswa menjawab sedang latihan tawuran, di tasnya ada gear. Ketika melihat seperti itu apa yang akan kita lakukan, saya sendiri sampai shock melihat hal itu. Intinya saya berharap orang tua juga peka dengan situasi dunia pendidikan seperti ini, niat kita mendisiplinkan, kata EP. Baka juga, kasus guru pukul murid di SDN Benteng 3 Sukabumi berakhir islah kadis di kota Sukabumi Dudi Fatul Jawat menyebut pihaknya telah mendengar informasi dari semua pihak terkait peristiwa pemukulan tersebut. Kami tahu ada peristiwa sangat penting dan ini harus diselesaikan dengan sebaik-baik persoalan yang mungkin ramai hari ini. Kami coba urai, kata Dudi, selasa, 281, kami langsung tangani, terakhir sudah islah. Para orang tua legowo memaafkan bapak guru itu, saya liah juga gurunya sendiri merasakan itu tindakan hilaf. Dudi menambahkan, S-Y-A-B-B-N, guru pukul siswa guru di Sukabumi, pukul siswa SD anak dipukul guru Sukabumi.